Cara menuntut Oknum Habib bodoh kelah di akhirat kepada Rasulullah SAW. Karena selama ini ada beberapa Oknum Habib yang senantiasa mengancam, menakut-nakuti kepada Muslim beribumi yang berusaha untuk mengingatkan Oknum Habib yang ngomongnya sembarangan, yang serampangan, ngomongnya cacimaki, menghinah, menghujat. Sehingga menimbulkan reaksi, kaum Muslim di Nusantara banyak yang sakit hati. Kemudian ada beberapa tokoh ulama kiyai Nusantara yang berusaha untuk mengingatkan kepada Oknum Habib tersebut. Kemudian ada muncul lagi Oknum Habib yang lain mengatakan bahwa ente ini mengajarkan kepada umat Islam di Nusantara benci kepada para habaib. Ente mengajarkan kebencian, Masya Allah sungguh luar biasa. Siapa yang mengajarkan kebencian kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Ingat nih, umat Islam di Nusantara itu sangat ramah-ramah, sangat baik hati. Mereka senantiasa menerima siapapun yang bertandang ke Nusantara. Apalagi yang mengaku-ngaku sebagai duriahnya Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh luar biasa kaum Muslim di Nusantara itu. Mereka akan menyambut dengan riang gembira. Mereka akan ucapkan marhaban ahlan wa sahlan. Masya Allah sungguh luar biasa kaum Muslim di Nusantara itu. Tetapi ingat, kebaikan kaum Muslim di Nusantara, apabila ini diabaikan, dilupakan, kemudian merasa nih kaum Muslim di Nusantara, ada Oknum Oknum Habib yang ucapannya ngawur serampangan sembarangan, kemudian mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti kaum Muslimin wal Muslimah Nusantara. Maka jangan salahkan, kalau ada beberapa Oknum, Kiai, atau ulama, atau para tokoh, atau para pejuang, ya pejuang lah dikatakan pejuang, atau dikatakan sebagai aktivis, yang berusaha untuk mengingatkan Oknum Habib yang melenceng, yang ucapannya Masya Allah sangat menyakitkan. Karena muncul kata-kata binatang, karena muncul kata-kata yang tidak sopan, menghina, menghujat seenaknya. Kemudian, diingatkan nih, ingat bahwa peringatan itu adalah tanda cinta, tanda kasih sayang. Kalau sudah tidak diingatkan, langsung menggunakan kekerasan ini kan bahaya. Maka diingatkan berkali-kali, diingatkan berkali-kali. Kemudian muncul narasi-narasi dari Oknum Habib pula, bahwa orang yang berani mengingatkan para Habib, karena Habib itu merasa suci, merasa paling benar, maha benar, tidak pernah salah. Karena merasa maha suci, tidak mungkin terkotori. Mereka tersinggung tidak mau, diingatkan tidak mau. Kemudian mengancam-ancam, mengintimidasi. Orang-orang yang mengajarkan kebencian kepada turiahnya Rasulullah SAW, maka bagaimana kelak dia umil kiamah? Dia harus bertanggung jawab kepada Rasulullah. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Sayyidah Fatimah Zahra' radiyallahu anha. Oleh sebab itulah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, memiliki kewajiban yang sama, yaitu kewajiban saling ingat-mengingatkan. Saling nasihat-menasihati. Kita punya hak dan kewajiban yang sama. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, juga bisa menuntut oknum-oknum habaib bodoh. Mengapa dikatakan bodoh? Karena banyak sekali Habib-Habib yang alim alamah. Kalau Habib yang alim alamah, itu biasanya ucapannya Masya Allah, mengandung banyak mutiara hikmah. Itu kalau alim. Tetapi masalahnya, kalau Habib oknumnya Habib ini bodoh, yang namanya orang bodoh kurang ilmu, maka ucapannya ngawur serampangan, menuduh sana-sini, menghujat sana-sini. Sehingga menyakiti banyak sekali kaum muslimin wal muslimat yang ada di Nusantara. Kemudian, kalau seandainya ada kaum muslimin wal muslimat di Nusantara yang mengingatkan para habaib, yang dianggap melencek, yang dianggap sudah menyakiti kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, kemudian diancam-ancam, diintimidasi, ditakut-takuti dengan kata-kata bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada Rasulullah SAW, gelak di yamil kiyamah. Maka, jawab saja sebagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA. Tadkala beliau, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, didatangi oleh utusannya Sayyidina Fatima Az-Zahra RA. Sayyidina Fatima Az-Zahra RA. mengutus seseorang untuk menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa? Untuk meminta hak warisan hartanya Rasulullah SAW. Tetapi, oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq RA. ditegaskan bahwa seluruh hartanya Rasulullah SAW yang ditinggalkan itu bukan untuk diwarisi oleh siapapun. Tetapi, untuk kemaslahatan umat Islam kaum muslimin. Mendengar jawaban itu, maka Sayyidina Fatima Az-Zahra RA. agak kecewa. Agak kecewa. Kemudian, sampai beliau wafat, beliau Sayyidina Fatima Az-Zahra RA. tidak mau menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA. menemui Sayyidina Ali bin Abi Talib RA. Tak kalah berdialog dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib RA. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA. berkata begini, Waladhi nafsi biatih. La karobatu Rasulullah SAW Ahabbu ilaihya an asila min karobati. Demi that yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh, karabatnya Rasulullah SAW yaitu lebih aku cintai daripada aku menyambung dari kerabatku sendiri. Begitu. Wa amal ladhi syajara baini wa bainakum min hadhi al-mas'alah falam alu fiha'anil khairi. Adapun yang terjadi perselisian antara aku dengan kalian di dalam masalah ini, maka aku tidak akan cuek. Aku tidak akan merasa apatis di dalam masalah ini, alil khairi daripada kebaikan. Jadi, ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an juga pernah memiliki masalah dengan Sayyidina Fatima Az-Zahra radiyallahu'an kemudian, takkala Sayyidina Fatima Az-Zahra radiyallahu'an sudah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an mendatangi, menemui Sayyidina Ali dengan mengatakan kalimat ini. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barakah di dunia dan akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'illamu bishwab. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.